Setiap orang tua itu adalah peneliti seumur hidup. Dia meneliti anaknya mulai dari di dalam kandungan lahir, tumbuh hari ke hari, bulan ke bulan, sampai pesan. Pola asuh radikal kandor itu adalah konsep care personally, tetapi dia juga challenge directly. Jadi pertemuan di antara dua sudut itu yang membuat pola asuh kita kepada anak, bukan hanya kepada anak, itu bisa diterapkan di perusahaan juga. Itu yang membuat awet ternyata. Selalu percaya bahwa orang-orang yang ada di sekitarmu akan terus mendukungmu untuk terus tumbuh menuju versi terbaikmu. Jadi jangan pernah putus asa. Halo pemirsa Surya Malam, berjumpa lagi dengan saya, Dian Sadi Nugroho, di program Malang Live. Di sini, di studio Malang, hari ini sudah ada keluarga hebat dari Malang. Ini di depan saya ada Pak Puguh, kemudian istrinya, Ibu Dr. Fitri, dan putranya, Mas Azam. Nah, saya tadi cerita soal keluarga hebat. Kenapa hebat? Nah ini marilah kita kulik dari sekarang. Jadi beliau ini, Pak Puguh dan Ibu Dr. Fitri adalah founder dari Rumah Sakit Umum Wajah. Nah, dan Pak Puguh terutama juga banyak beraktifitas di persinggungan dengan orang luar. Aktifitasnya sangat hebat, sangat banyak, dan banyak sekali pemberitaan tentang Pak Puguh dan Ibu Dr. Fitri, dan terutama Rumah Sakit Umum Wajah. Kita sampai dulu, Pak. Selamat pagi nih, Pak. Ya, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bu Dr. Selamat pagi. Selamat pagi, Azam. Mungkin ini kita mulai dulu ya. Sebenarnya, bisa diceritakan dulu nggak, Pak? Pertama kali, Bapak sama Ibu bertemu, kemudian ada perusahaan bersama nih, istilahnya ya. Rumah Sakit, bisa mengembangkan rumah sakit pemajak. Dan akan ada banyak lagi perusahaan setelah itu, Pak. Bisa diceritakan, Pak. Iya. Jadi, kita kebetulan satu alma mater dulu di Universitas Udayana. Oh, dari Bali. Bali, iya. Saya asli Malang, kuliah di sana. Kalau Dr. Fitri, istri saya dari Gersik. Ya, aslinya Gersik. Apa namanya? Ketemu di sana. Kemudian, tahun 2011 awal, kita pulang kampung setelah menikah. Terus, setelah itu, dalam proses perjalanan, karena kita ini sama-sama dari latar belakang yang memiliki pemahaman bahwa kita itu harus menjadi pengusaha, begitu. Jadi, tidak terlalu direkomendasikan untuk menjadi pegawai, begitu. Itu salah satu doktrin dari orang tua saya ataupun orang tuanya istri. Oke. Nah, itu yang mendorong. Dari awal, kita untuk istilahnya itu ya, mencoba berbagai kesempatan. Nah, tahun 2011, setelah bertemu dengan salah seorang teman waktu itu, pemilik apotek di salah satu kecamatan di Malang, beliau menceritakan tentang begitu luar biasa ketika dia itu punya apotek. Yang itu menjadi sumber inspirasi awal saya dengan istri untuk membuat bisnis di industri kesehatan. Jadi, tahun 2011 itu, akhirnya kita membuka toko obat ya, waktu itu ya. Toko obat berbekal kontrak di wajak, di pasar wajak, waktu itu. Kemudian tidak lama, istri saya, saya minta untuk off dari rumah sakit, untuk praktek di toko obat itu. Dan Alhamdulillah, ya, seiring dengan berjalannya waktu, toko obat itu terus berkembang, sampai pada akhirnya sekarang ini ada rumah sakit, begitu. Jadi, Azam ini sejak lahirnya, dia ini kan lahir tahun 2011. Jadi, dia ini sejak project itu sudah kita ajak aktivitas berbisnis, gitu. Oh, iya, iya, iya. Kemudian ini, Pak, mau nanya, tadi yang belum dijelaskan, kenapa kok akhirnya memilih ke Malang? Kan bisa aja ke Surabaya, bisa juga ke Gresik, gitu. Iya. Itu salah satu cita-cita saya, ya, memang. Jadi, saya itu terlahir di wajak, di wajak sana, di wajak Malang. Kemudian, saya punya pikiran bahwa saya harus membangun tempat saya, begitu. Jadi, waktu itu, tahun 2011 memang selain ada niatan itu, yang kedua, dorongan dari orang tua, dan saya melihat memang peluangnya masih ada, begitu. Tidak banyak istilahnya apa, ya. Kalau kita dalam konteks, dalam kacamata bisnis itu, yang bermain di perifer. Bermain di perifer. Sehingga kita, dengan bismillah, lah. Kemudian kita memulai bisnis itu, begitu. Oke. Nah, bisnis berkembang, kemudian banyak. Berarti ini bisnisnya memang untuk berdua, atau dikembangkan berdua, gini, ya, bisnisnya, ya. Jadi, saya menuliskan di buku pertama saya itu, tentang konsep couplepreneur yang kita bangun. Jadi, couplepreneur yang kita bangun itu benar-benar, kita membagi diri secara profesional di dalam perusahaan. Jadi, dan kita mengembangkan perusahaan itu bareng-bareng, begitu. Kadang kan ada orang menyebut sebagai couplepreneur, tetapi bisnisnya beda-beda. Ada juga yang pada akhirnya, salah satu yang di depan, salah satu suruh di belakang, gitu. Tapi kalau kita tidak, kita benar-benar dari awal itu membagi peran secara profesional, seperti kaidahnya tata kelola perusahaan yang profesional, dan itu kita jalankan hingga saat ini, begitu. Tersistemasi, sampai terkloning ada manajer-manajer yang ekspert, dan mereka bisa menjalankan, gitu. Ini saya agak bingung nih, Mas. Mungkin bersama Bu Dokter, Fitri bisa dijelaskan juga ya. Di rumah, kan Ibu Dokter sebagai Ibu Rumah Tangga, kemudian di perusahaan nih, apakah jadi Ibu Rumah Tangga lagi, atau langsung jadi SIO-nya nih? Pembagian tugasnya, Bu. Karena di rumah, kemudian di ruang kerja, gitu. Pertanyaan itu pasti ada, silahkan dijawab. Jadi memang selalu pertanyaan yang muncul, setiap popular planner itu adalah bagaimana membagi peran antara memisahkan urusan di dalam rumah dengan di perusahaan. Saya pikir memang ketika kita ingin bertumbuh, pertumbuhan itu berjalan dengan cepat, maka memang harus dikelola dengan profesional. Artinya, seringkali ketidakmampuan mengelola atau memanajemeni di dalam rumah, itu merembet pada ketidakmampuan untuk mengelola sebuah organisasi perusahaan. Nah, maka saya selalu menyarankan kepada setiap pasangan yang ingin membangun bisnis bersama, adalah selesaikan dulu urusan di internal rumah tangga. Nah, artinya di internal rumah tangga ini harus kokoh dulu sebagai dasar pijakan untuk mengokohkan bisnisnya. Nah, bagaimana cara mengokohkannya? Salah satunya adalah adanya sharing leadership. Artinya ada pembagian peran, di mana barangkali anak harus mendapatkan asupan nutris yang cukup, misalkan sebagai contoh, tetapi tidak harus saya yang menyuapi. Barangkali bisa Pak Puku, atau saya direction kepada seseorang dengan supervisi saya. Anak harus tetap sekolah dengan baik, harus tetap belajar, cerdas, berprestasi, tetapi tidak harus itu 100% saya yang melakukan. Artinya ada kerjasama, barangkali Pak Puku yang sering sekali beliau yang mengantarkan anak-anak berangkat sekolah, yang mengajari ketika mau ujian, barangkali saat saya ada kesibukan di perusahaan. Jadi pada kata kuncinya adalah sharing leadership, kerjasama antara suami dan istri dalam menghandle, menyelesaikan urusan internal rumah tangga sehingga perusahaan akan berjalan secara profesional. Saya pikir itu sih. Nah, kalau kita ambil prioritas ini ya, mana yang lebih prioritas? Kira-kira yang misalnya ada sesuatulah di perusahaan dan di rumah, mana yang lebih diprioritaskan, Bu, Bapak? Semuanya prioritas. Saya pikir, saya tidak akan memilih ya, mana yang lebih penting. Bahwa bisnis itu penting, karena dengan bisnis itu akan mampu membuat keluarga saya sejahtera. Tetapi, anak-anak dan suami juga penting. Nah, artinya itu bagi setiap perempuan yang ingin berdaya, tidak boleh istilahnya memilih. Ya, barangkali memang pada satu waktu harus memilih. Tapi itu tadi, sharing leadership. Bahwa kemampuan seorang perempuan untuk memanajemeni hidupnya dengan baik, itu akan berpengaruh bagaimana dia mampu memanajemeni kehidupan anak-anak suami dan pekerjaannya itu sih. Jadi, contoh kecilnya gini, Mas. Kalau saya itu kan lebih kepada orangnya. Kalau Stephen saya itu thinking. Jadi, memang berpikir. Berpikir dan visioner begitu. Nanti kita begini-begini. Cuman, terkadang itu susah untuk menerjemahkan. Nah, beliau ini jago untuk menerjemahkan itu. Makanya saya pikir kita ini kolaborasi yang pas. Jadi, misalkan kayak kita tahun 2015, kita harus punya klinik nih. Itu yang bagian mendetailkan step by step. Terus kemudian instrumen SOP, instrumen apa namanya. Semua yang dibutuhkan dalam operasional klinik itu. Beliau yang siapkan gitu. Termasuk ketika kita scale up dari klinik menjadi rumah sakit itu. Dari rumah sakit ada sekian klinik, ada sekian apotek. Beliau yang menerjemahkan kita. Tetapi, tadi itu. Kita tidak saling mereduksi. Jadi, kita saling memahami, memiliki kesadaran diri bahwa ya ini santai aja kita bawa santai begitu. Saya pun kalau misalkan pagi nggak dibuatin kopi, juga biasa aja. Tidak perlu mempertajam dan memperbesar urusan yang sebenarnya sederhana yang bisa diselesaikan dengan muda. Nah, terus ini juga kan tadi Bapak Ibu cerita dari 2011, Azam udah lahir nih. Dan 2015, rumah sakit udah menjadi rumah sakit. Otomatis kan ada sekitar 4 tahun. Ada mungkin sampai sekarang lah. Azam berapa ya, ada di lingkungan di mana ayah sama ibunya adalah seorang pebisnis. Ada nggak Pak kira-kira atau Ibu dokter dampaknya ke Azam sebenarnya? Yang Bapak Ibu lihat sebelum kita masuk ke Azam. Sebenarnya anak itu kan belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dipikirkan oleh orang-orang dewasa. Dan dia berbicara sebagaimana orang-orang dewasa di sekitarannya berpikir dan berbicara. Maka memang sejak kecil, karena kami berkomitmen bahwa anak menjadi prioritas, bisnis juga, kembangannya juga menjadi prioritas. Maka dari kecil Azam ini saya ajak kemana-mana. Saya ajak kemana-mana. Bahkan barangkali kalau saya waktu di awal-awal memberifing karyawan dan Azam rewel, saya ajak. Saya ceritakan sama dia apa aktivitas ibunya, apa yang sedang dilakukan. Kalau saya tidak bersama dia, saya ceritakan sore-nya. Kemana saja saya seharian itu. Nah itu mungkin barangkali yang menjadi endapan memori dia bahwa sepanjang Azam ini dari kecil sampai sekarang besar itu ya ayah dan ibunya ada di sekitaran dia. Padahal itu tidak di rumah barangkali sekitarannya. Mungkin dia yang mengikuti kegiatan kami di luar. Nah barangkali itu sih. Ajam, gimana Ajam? Ajam. Belajar apa dari Bapak sama Ibu? Saya di seorang yang pebisnis juga. Aku dengar kamu juga udah buat buku ya. Bukunya soal apa itu? Bukunya yang pertama yang berjudul Yang berjudul Api Mahiru itu dia membahas tentang perjalanan saya menjadi tumbuh dewasa dengan dididik oleh Api saya. Jadi seperti itu. Api? Ya, Api itu Bapak. Apa sih yang kira-kira kamu tuliskan disitu yang kamu menurutmu ini menarik sampai kamu harus jadi buku? yang menarik sampai saya tertarik menjadikan itu buku adalah bahwa dari saya menulis buku itu saya akan selalu mengingat pelajaran-pelajaran berharga yang telah disampaikan oleh Api Umi Api Umi saya terkhususnya juga Api karena selama saya hidup saya selalu diajarkan oleh Api bahwa sebagai manusia harus kemudian bermanfaat dan berguna bagi orang-orang lain jadi itu yang membuat saya tertarik untuk kemudian dijadikan buku mau buat buku lagi ya yang kata tadi kita dengar-dengar judulnya adalah Lessons from Great People Lessons from Great People buku itu berisi tentang apa nih? buku itu berisi tentang idola-idola saya jadi seperti B.J. Habibie kemudian disana juga ada tokoh-tokoh Islam yang seringkali menjadi suatu hal yang suka saya ingat setiap hari di saat saya bosan jadi kemudian saya mencari data informasi tentang dia saya tonton di Youtube jadi itu yang saya masukkan ke dalam buku yang terbaru itu akhir bulan Desember ya akhir bulan Desember udah terbit nah tadi cerita selama B.J. Habibie kenapa Jambung suka selama B.J. Habibie saya suka B.J. Habibie karena beliau sudah membuat pesawat dan bukan hanya dari membuat pesawat itu yang saya lihat tetapi perjuangan beliau sampai beliau kuliah di luar negeri sampai beliau kemudian bekerja keras membuat pesawat dengan susah payah dan kemudian saya tertarik kepada beliau karena gaya berbicara beliau yang logis dan saya juga sudah menonton ceritanya beliau Habibie Ainun yang membuat saya tertarik bahwa B.J. Habibie itu adalah seorang yang keren menurut saya yang pantas dijadikan idola untuk saya oke nah Ajem tadi juga saya dibisikin sama teman katanya Ajem pernah pidato di depan karyawan rumah sakit ya kenapa kok sebenarnya itu Jadi akhirnya mau lakukan itu Jadi itu terjadi setelah saya pulang dari pelatihannya khusus Fahmi Grounded Business Coaching pada malamnya saya punya keinginan buat saya harus mengimplementasikan apa yang sudah saya lakukan di Grounded jadi dari hari itu saya mempunyai pikiran untuk kemudian memberanikan diri bilang kalau saya mau ngisi morning briefing dan itu pada saat itu saya kelas 5 SD jadi benar-benar baru pulang dari pelatihan saya langsung mempunyai keinginan untuk kemudian mengisi di morning briefing harapannya Abi sama Ibu apa? boleh enggak gitu? boleh boleh kok kayak gini saya gitu enggak gitu enggak nah terus yang kamu sampaikan apa itu? yang saya sampaikan pada pagi itu saya menyampaikan tentang kepuasan customer terhadap bisnis jadi saya juga menyampaikan bahwa kepuasan customer itu penting untuk pertumbuhan bisnis jadi yang membuat rumah sakit rumah sakit yang terkenal sekarang yang menjadi besar itu sebenarnya kalau saya lihat itu terjadi karena kepuasan pelanggan dari kepuasan pelanggan itu kemudian saya mencari apa sih kepuasan pelanggan itu menurut orang-orang hebat di luar sana dan dari itulah saya berani untuk menyampaikan di pagi itu saya menyampaikan tentang kepuasan itu belajar sendiri kah atau baca buku atau dari bapak ibu dapatnya ilmu kerondit juga dari api dan umi berarti obrolan-obrolan di keluarga itu yang di opi kemudian disampaikan gitu ini gimana pak ya saya pikir ini ya termasuk saya mendorong dia menulis buku waktu itu saya banyak membaca literatur tentang pola asuh anak generasi sekarang generasi youtube dan tiktok betapa memang agak berbeda mungkin dengan generasi kita nah cuma satu hal yang menjadi sama itu adalah tentang keteladanan jadi keteladanan itu yang saya pikir generasi apapun itu dibutuhkan dalam proses pola asuh dan pola didik makanya saya mendorong dia mengerjakan apa yang saya kerjakan mengerjakan apa yang saya kerjakan jadi kalau saya menulis saya dorong dia untuk menulis jadi saya memang suka menulis saya dorong anak-anak di rumah termasuk juga azam ini untuk menulis kemudian saya suka pidato saya suka karena setiap hari itu ngisi sesi coaching di karyawan di rumah sakit saya juga dorong saya ajak mereka saya suruh duduk berdiri di samping saya saya suruh duduk ikut ceramah-ceramah saya saya suka apa namanya misalkan berorganisasi mereka juga saya kasih tahu oh bapaknya itu aktif disini aktif disini dan seterusnya dan ikut berkompetisi OSIS kemarin termasuk dia ketua OSIS oh ketua OSIS ketua OSIS termuda karena menang kompetisi oh menang kompetisi termasuk juga karena mungkin sudah punya buku itu mungkin ya dan ada presentasinya saya juga baru tahu dikasih tahu buat sendiri presentasinya tentang visi-misi program kerja kayak mau jadi caleg buat sendiri malah saya diseri dari gurunya tapi ini gak Pak tadi kan juga diceritain di Grounded si Azam ini juga pintar di public speaking punya bisa buat visi-misi diarahinnya seperti apa sih ini supaya terarah gitu kan saya itu pertama kali ngajak dia itu di satu sesi pelatihan di Grounded itu untuk ngetes aja anak ini nyaman gak gitu karena kan semuanya orang dewasa ternyata dia nyaman dia apa nyambung gitu apa yang disampaikan meskipun dia tanya karena semuanya pakai bahasa Inggris pelatihannya meskipun dia tanya ini maksudnya bagaimana tapi dia merasa nyaman begitu nah setelah itu saya melihat ini peluang bagi saya untuk apa istilahnya itu mendidik dia dengan lebih cepat gitu ya makanya yang pertama itu yang kedua saya tahu potensinya dia dia lumayan cepat untuk diajarin begitu sehingga di beberapa kelas yang memang relate untuk menunjang apa yang dia punya seperti pelatihan menulis ya pelatihan public speaking kemudian apa lagi yang kamu ikut ya pelatihan melunis ya ya termasuk pelatihan Grounded untuk anak muda untuk anak muda pelatihan kepemimpinan untuk anak muda itu saya ikutkan begitu untuk ya tadi itu untuk terus menambah jam terbangnya dia gitu termasuk saya itu memposisikan anak di rumah apalagi dia ini untuk ikut kompetisi makanya kalau ada kompetisi di share begitu dia pasti ikut gitu kayak kemarin kamu juara apa itu menulis ya literasi ya itu infonya di IG dia ikut dengan sendiri tiba-tiba dikasih tau aja dia udah menang gitu ini gak sih pak ada ini gak ya apa istilahnya kalau di kalau di redaksi itu biasanya cek dan di cek hasilnya si ini si ajam apa di cek jom kurangnya disini ini lebihnya disini ini perlu dikembangkan disini gitu gak sih pak dulu awal-awal iya dulu awal-awal ketika kita biasakan dia untuk nulis di facebook jadi dia sejak kelas 5 ya kamu udah kelas 5 itu saya bolehin dia buat facebook tapi syaratnya untuk menulis gitu jadi setahap hari itu dia nulis 3-4 paragraf di facebook nah itu facebooknya dipakai untuk menulis awal-awal memang saya crosscheck jadi ejaan kata yang nyambung gak nyambung tapi itu mungkin berjalan sekitar 4-5 bulan lah setelah itu sudah jalan dengan sendirinya termasuk public speaking public speaking dulu awal-awal iya kita kasih direct feedback kita kasih masukkan intonasi suaramu kurang gestur tubuhmu kurang kurang atraktif tampilanmu kurang begini tapi sekarang sudah sudah karena bapak ibunya ini ya kamu belajar banyak dari melihat dan mendengar dari ini ya jam ya dari teman-teman gimana jam ini kan kamu termudah jadi ketua OSIS kemudian bisa public speaking udah terbitin buku teman-teman itu kira-kira gimana mendukung semuanya semuanya ini gak apa-apa jam terus ini kan aja anak putra pertama ya pak putra pertama adik-adiknya gimana adik-adiknya saya pikir relatif sama jadi mereka ya karena kakaknya seperti itu dan kita membiasakan di rumah seperti itu jadi ya polanya hampir mirip-mirip mulai belajar buat konten mulai belajar buat konten juga yang kelihatan menonjol itu yang nomor tiga nomor tiga itu ini dia ikut olimpiade matematika oh menonjol itu dalam artian bidang pengetahuannya gitu ya iya oh gitu jadi suka bertanya dengan pertanyaan yang saya sendiri gak terbayang anak sekecil itu bertanya itu yang ketiga adik-adik yang ketiga Azam juga sering gitu pasti ya ini bu dokter nih juga nih kan banyak juga terjun di bidang parenting ya bu ya juga memberikan kelas sebenarnya apa sih bu yang terjadi di keluarga muda yang di sekarang ini gitu loh ada gak bu hal yang bisa ditangkap dan mungkin bisa juga diajarkan nih pada para pemirsa di Surya di Tribun Jatim Network tips untuk parenting jadi pada prinsipnya sama ya seperti yang disampaikan Pak buku tadi yang dibutuhkan untuk setiap anak itu adalah keteladanan dari orang tuanya kemudian orang tua yang mampu memberikan motivasi artinya orang tua itu harus menggali apa sih bakat anak itu kemudian mensupervisi kemudian mengintervensi intervensi dalam tanda kutip intervensi yang positif artinya setiap anak itu sebenarnya hebat oleh karena itu bagaimana orang tuanya mencari bakat pula bakat anaknya kemudian mengembangkan mensupervisi mencarikan jalan memberikan stimulasi yang terbaik untuk anak saya pikir itu yang harus dilakukan oleh setiap orang tua dan saya pikir hari-hari ini yang harus ya harus dijadikan headline oleh setiap keluarga adalah bahwa anak itu prioritas dan anak itu sekali lagi yang saya yakin ini adalah dia belajar dari melihat dan mendengar orang-orang dewasa yang di sekitarnya bagaimana cara ibunya menghandle kehidupan bagaimana ayah ibunya berkomunikasi dan berinteraksi itu akan menjadi dasar bagi anak untuk mengelola dan memanajemen hidupnya oleh karena itu setiap orang tua saya pikir wajibnya untuk mampu mengelola hubungan suami istri itu dengan baik bagaimana yang ditampilkan atau yang ditampakkan di depan anak secara natural itu adalah sesuatu yang ya harmonis begitu supaya anak-anak ini memiliki bekal yang cukup bahwa ayah dan ibunya atau keluarga adalah tempat pulang paling nyaman apapun yang terjadi di luar sana selama ini yang kita lihat kan anak-anak itu lebih nyaman ketika berinteraksi dengan sesuatu atau lingkungan yang ada di keluarga mereka daripada di keluarga mereka anak itu lebih nyaman untuk ngobrol atau curhat kepada orang-orang selain ibunya selain ayahnya maka saya pikir memberikan fondasi yang kuat menjadikan keluarga itu menjadi fondasi yang kuat bagian terkecil dari bangsa ini yang akan memberikan bekal yang kuat untuk anak kemanapun mereka akan terbang dan pergi mengejar cita-citanya saya pikir itu penting dan itulah peran setiap perempuan bernama ibu di rumah nah pak ini terakhir juga ya ini titipan pesanan sebenarnya pertanyaan pesanan jadi tiap anak itu kan sekarang itu kan banyak orang tua menginginkan anaknya itu berprestasi anaknya itu juara kompetisi ya kan kira-kira nih ya dan ada juga cerita bahwa anak ini suatu saat juga pasti bosan nah itu gimana tipsnya untuk ya maka saya pikir setiap orang tua itu adalah peneliti seumur hidup dia meneliti anaknya mulai dari di dalam kandungan lahir tumbuh hari ke hari bulan ke bulan sampai pesan maka saya pikir kalau setiap orang tua atau setiap ibu itu itu tadi saya bilang menjadi apa mencari menstimulasi mencari bakat anak ini sebenarnya dimana bakatnya nah kalau misalkan dalam proses pencarian kan tentu berganti-ganti kalau saya dulu mencari Azam sebelum suka menulis saya ajak dia renang saya exposure dengan sebanyak-banyaknya aktivitas saya teliti mana diantara aktivitas-aktivitas yang dijalan itu yang dia sukai jadi meneliti menstimulasi dan saya pikir tugas setiap orang tua setelah itu adalah mensupervisi mensupervisi dan mengintervensi dalam tanda kutip negatif kita dulu mungkin tidak tahu ya waktu kecil saya juga tidak tahu bahwa sekolah itu bagus untuk masa depan saya begitu kan kalau barangkali dulu saya tidak di intervensi dalam tanda kutip intervensi positif oleh orang tua kita kita gak suka sekolah dibiarkan saja kita gak suka makan sayur dibiarkan saja kan anak kecil seperti itu kita gak suka minum susu dibiarkan saja sama orang tua kita maka barangkali apa kabar yang terjadi hari ini nah oleh karena itu barangkali kalau kita sudah mencari pola terbaik yang disukai anak kemudian mencarikan lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang anak kemudian mengintervensi dalam tanda kutip kita mengarahkan challenge directly care personality jadi kita challenge tetapi kita dalam satu waktu di sisi yang lain kita care ayo nak ini hadiah buat kamu ayo nak kamu hari ini belajar yuk ibu teman ini dan seterusnya challenge directly care personality itu akan membuat anak itu enjoy menikmati proses-proses yang dalam tanda kutip kita supervisi itu tadi jadi tidak ada kalau kita mensupervisi tetapi kita tidak care barangkali itulah yang akan membuat anak-anak itu stress seperti itu itu yang harus memang harus ada sentuhan langsung dari orang tuanya supaya tidak stress jadi kita menambahkan sedikit yang disampaikan oleh dokter Fitri yang beliau sampaikan itu teorinya Kim Scott tentang pola asuh radikal kandor jadi pola asuh radikal kandor itu adalah konsep apa namanya care personally tetapi dia juga challenge directly jadi pertemuan diantara dua sudut itu yang membuat apa namanya pola asuh kita kepada anak bukan hanya kepada anak itu bisa diterapkan di perusahaan juga itu yang membuat awet ternyata ini juga saya buktikan jadi pegawai saya itu hampir 85% bahkan mungkin 90% genji genji jadi ya kita tahu lah ya genji itu kan kayak gitu anaknya jadi dia apa namanya bosenan lah segala macem mudah berpaling mudah berpaling dan dia kayak gak punya dosa gitu kan tapi alhamdulillah anak-anak tempat saya itu awet semua awet semua 3 tahun 4 tahun ikut saya dan mereka enjoy aja begitu ternyata konsep Radical Candor itu cukup manjur dimana kita di satu waktu memang tetap harus challenge directly apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka itu kita sampaikan dengan baik kepada mereka tetapi kita di satu waktu juga care personally gitu kita perhatian ngajak makan bakso bareng ditepuk-tepuk bundanya diajak main futsal kalau ada yang rokok kita beliin rokok gitu nah itu saya pikir itu yang juga saya terapkan dalam di keluarga dalam mengasuhan anak jadi apa namanya challenge directly dan care personally yang tadi disampaikan oleh dokter Fitri tadi itu oh gitu ini meraih juga nih poin kedua nih saya tangkap kira-kira berarti apa yang terjadi di keluarga itu juga diterapkan di yes perusahaan itu untuk perusahaan itu bisa berkembang gitu dah bapak ibu juga kan tadi cerita aktif organisasi ini organisasinya ini juga diterapkan seperti itu iya pasti kita kan banyak ini saya aktif sebagai presiden Nusantara Gilang-Gemilang itu asosiasi kayak ya apa NGO yang didirikan dari sekumpulan alumni grounded business coaching jadi membernya seluruh Indonesia para pengusaha saya juga aktif di ICMI sebagai wakil ketua kemudian saya juga di ASKAP PSSI saya di IMA Indonesian Marketing Association Malang Raya sebagai ketua Genpro Jawa Timur Global Entrepreneur Profesional dan banyak yang lainnya kalau ibu aktif di ya aktif juga keluarga aktif semua yang disini teman-teman saya mendorong semuanya aktif makanya gak heran kalau dia jadi ketauan jadi setiap pribadi harus mengambil peran dengan baik ya Sam setiap orang harus nyari passionnya jadi dalam keluarga harus mendorong apa sih yang menjadi disukai termasuk juga saya saya aktif di Salima jadi ketua Salima Kabupaten Malang itu adalah organisasi muslimah yang concern pada keluarga perempuan dan anak jadi pada pemberdayaan karena saya pikir kata kunci adalah perempuan terutama ibu semua ibu harus berdaya maku memanajemen hidupnya dengan baik maka itu menjadi salah satu bagian dari sekian banyak solusi untuk menyelesaikan permasalahan anak keluarga termasuk suami dan permasalahan masyarakat seperti itu banyak ya ini aktif tapi kira-kira gini dengan banyaknya aktivitas itu pertanyaannya balik lagi ke awal bagi waktu lagi pilih makanya kalau kami terseka menyebut gini keluarga sate kalau orang lihat kemana-mana kok ada bu Fitri ada anak-anak baiknya jadi kita luangkan apa ya kadang barangkali mungkin ada satu waktu yang kita jarang ketemu tapi saat sekolah setengah jam perjalanan di mobil kita ngobrol jadi ngobrol kalau gak ketemu ya telpon video call artinya mendoakan tapi kita hampir setiap hari bareng ada ini anak-anak bangun subuh ngaji subuh bangun sebelum subuh kita pasti udah bareng waktu yang paling berkualitas beliau menyiapkan sarapan anak-anak setiap pagi juga pastikan bareng setelah bangun subuh beliau siapin sendiri loh sarapan anak-anak iya iya luar biasa ibu pas malamnya malamnya dirakit paginya tinggal kan bisa disiasati ya iya sudah dirakit-rakit sama pembantu tinggal cuman kan beda kalau yang nyabin ibunya sama pembantunya saya mau ngajarin sama adiknya saya perempuan bekerja tidak boleh melupakan kotretnya sebagai seorang perempuan oke mungkin ada yang mau disampaikan lagi bapak ibu atau jam jam pesan buat teman-temanmu yang masih untuk sebayamu jam apa jam kira-kira jam sebagai anak muda tetap terus semangat jangan putus asa jangan menyerah atas apa yang kamu hadapi hari ini karena tidak semua hal buruk yang sekarang dihadapi akan selalu berdampak bagi masa depanmu tetapi yang harus dipastikan adalah bahwa selalu percaya bahwa orang-orang yang ada di sekitarmu akan terus mendukungmu untuk terus tumbuh menuju versi terbaikmu jadi jangan pernah putus asa ibu ibu mungkin ada yang mau disampaikan oke bagi saya bagi saya menjadi perempuan kita harus menjadi perempuan yang berdaya berdaya itu artinya apa kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan diri kita menjadi versi terbaik dan mengambil tanggung jawab pada semua kondisi dan kehidupan yang ada di sekitaran kita menjadi perempuan berdaya artinya kita mensukseskan kita bahagia secara personal tetapi kita tidak melupakan orang-orang di sekitaran kita menjadi perempuan berdaya artinya kita berdaya secara sendiri dan kita memberdayakan orang lain menghasilkan dampak signifikan bagi orang-orang yang kita sayangi dan masyarakat di sekitaran kita oke terima kasih menutup menutup ya oke ada sebuah ungkapan seperti ini kunci kebahagiaan anak itu ada pada ibunya ya dan kunci kewarasan seorang ibu itu ada pada suaminya artinya keluarga itu adalah sumber harapan bagi semua orang yang ada di dalam keluarga itu maka ketika kita bisa memanajemennya dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa menghasilkan pertumbuhan menghasilkan karya menghasilkan buah karya maha karya yang sangat luar biasa dan kita belajar dari banyak kisah tentang keluarga yang seperti itu dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu dimana para ulama para ilmuwan terlahir dari keluarga yang sangat luar biasa dari ibu yang sangat luar biasa dari bapak yang sangat luar biasa dari lingkungan yang sangat luar biasa maka saya secara pribadi sebagai seorang lelaki dewasa di rumah itu memiliki pemahaman yang seperti itu bahwa saya bertanggung jawab untuk melahirkan generasi yang terbaik tentu dengan pola manajemen dengan pola komunikasi sebagaimana yang mungkin tadi sudah kita sampaikan sejak awal sekali lagi semua keluarga itu penting dan signifikan atas kehidupan oleh karena itu kita harus bukan hanya wajib untuk mempertahankan tetapi harus dijadikan sebagai sumber harapan saya pikir demikian oke teman-teman pembaca dan pemirsa di Surya dan Tribun Jatim Nervo sekian perbincangan kita dengan keluarga hebat dari Pak Pugu ada Dr. Fitri juga dan Azam sekarang sekian dan sampai jumpa di acara berikutnya terima kasih download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih Terima kasih.